Bismillahirrahmanirrahim yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam lingkup keutamaannya dan rahmatnya katanya itu puncak kerimakan katanya jarnat sudah itu rumah apa-apa kerimbang rahmat dan keutamaan Allah kita semua memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada yang patut dipuja dan dipuji kecuali dirinya makanya kita selalu memulai dengan hamdallah agar hanya Allah yang kita puji bukan memuji jadi sendiri memuji orang lain apalagi kalau ada pretensi pribadi dan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Rasulullah yang tenangnya semua bahala kita menajat kita itu sampai karena salawat itu artinya talian atau dalam bahasa penguatnya disebutkan online kita online dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah s.w.telah diberikan salawat kalian yang sangat kuat bahkan seluruh malaikat ikut bersolawat yang kita kalau kutbah kedua surat jumat atau itu fitri itu adalah selalu kita sebutkan sesungguhnya Allah dan malekat malekatnya yang kemungkinan biliaran atau biliaran itu semuanya bersolawat kepada Allah Rasulullah s.w.telah oleh karena itu ya ayyuhalladzina wahai sekalian orang-orang yang beriman seluruh malaikat bersolawatlah kepadanya dan mohonkanlah keselamatan hadirin yang berbahagia saya mencoba mengajukan sebuah topik yang tadi sudah disebutkan takwa adalah sebagai wahana atau roket yang bisa melejit untuk bisa kembali kepada singgah tanah semula asal usul kita dan sekaligus menjadi singgah tanah masa depan kenapa kita tangkan semula karena sebetulnya hakikat manusia kalau kita flashback ya tentang kejadian manusia yang itu representasi adam dan hawan mereka keduanya itu di dalam surga atau lebih dekat ya lebih efektif ya ya adam ada muskun antar wazaw juga jannah ya wakulah minna roh badan khaytus di situ tapi ada walah fakrabah hadish jajarah kata kunah minat jolim jadi kedua itu tinggal dalam surga dan mau makan apa saja semua akses untuk berpakaian apapun semua sebalung namun ada percara janganlah mendekati buah huli ini buah atau pohon keabadian ini nanti akan ada pembahasan khusus kenapa ini keabadian ya tentu saja berkaitan dengan sekarang ini temuan bahwa menurut inofisika alami itu tidak pernah berubah artinya tetap akan menekan ciri khas fisika atau fisik itu adalah selalu menetap artinya alam ini menetap tidak pernah tidak ada tapi ini perdebatannya dalam teologi juga khusus nanti satu lain kali dalam episode yang berbeda kalau diundang lagi akan kita bicara khusus insyaallah sekarang karena kita semua berasal dari langit dan tadi karena melanggar aturan maka kemudian harus turun 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 bahkan bukan hanya keduanya tapi itu plural karena termasuk imis oke jadi karena kita sekarang sudah turun di bumi ini maka kita harus berusaha keras dan tuntas mencari jalan agar bisa kembali lagi ke asal usung kita makanya kalau ada yang melindah selalu kita itu membaca inna lindah kita ini dari Allah dan kita akan kembali ya padanya banyak sekali dalam makhuran gitu tentang wajim bahkan juga dalam ayat lain waliyahil masyid ya sebagainya bahkan kirim itu idul fitri idul adha itu akhirnya juga kembali 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 kampung ke kampung halaman kita berlatih setiap idul fitri idul adha untuk kembali kampung mensucikan diri ya tentu dengan takwa kalau ramadhan ya tadi ayat yang paling sering di baca itu ya kutip bahalik musya berunjung dengan agar bisa bertakwa tadi ini udah kurban ya itu ujungnya adalah takwa juga jadi i ya itu itu menjadi indikasi bahwa kita harus berlatih untuk kembali sana dan memang harus kembali pulang kampung dan kita semua itu ingin pulang kampung bahkan dalam bahasa Indonesia itu dikatakan berpulang karena matulah ini pak juga kau pulang 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 oke oke saya mencoba melihat dalam akuran ternyata ada lima tempat dimana dijelaskan tentang takwa itu sebagai wahana ya bahkan saya mencoba mencari kata apa yang tepat kemudian saya pilih dengan roket itu karena itu teknologi yang paling cepat sekarang ini dengan roket bisa 1 juta kilometer per jam lebih cepat dari kalau cahaya kan 330 ribu kilometer per detik ya tapi nanti akan kalau ada kendaraan yang tercahaya ya itu pun juga kita bisa katakan bahwa kendaraan takwa adalah sebetulnya adalah yang tercepat untuk bisa kembali mengakses asal-usul kita dan sebalikus diunjung sehingga sana yang paling paling purna sempurna lima tempat itu yang sangat populer dalam surah Al-Waqarah surah Al-Waqarah 100 sampai 5 ini tadi bisa juga baru lagi dari Al-Waqarah 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 berpada yang baik nah ini kalau sekarang ini kaum materialistis atau paham materialisme itu kan tidak ada yang baik semua berdasarkan kepada alam materi nah ada dua sekarang ini alianan besar besar sekali yaitu kaum kapitalis dan kaum sosialis itu mereka ini berpaham materialisme materialisme dan sangat materialistis jadi ini memang sudah berbeda kalau kita lihat dari pandangan Islam bahwa Islam itu percaya pada yang yang tidak bersifat materi untuk sekarang ini tentu saja suatu saat juga akan menjadi materi nah ini juga diperlukan kemampuan dari kalangan dah ini atau sejaman muslim untuk membuktikan bahwa memang ada alam baik itu dan nabi sendiri kan sudah mengakses hidup ketika Israq wa miraj nabi sudah melihat langit pertama langit kedua ketiga ketiga bahkan melewati itu ketika Jibril tidak bisa lagi lebih dari itu Jibril sudah menyerah tidak bisa lagi melewati itu bahkan akan hancur apabila harus melewati itu tapi nabi Muhammad diberikan akses dan situlah kemudian nabi sidadil mutara dan dikatakan indah janatul ma'wah apakah kamu kalian ini masih ragu apa yang nabi Muhammad itu lihat jadi janatul ma'wah nabi sudah melihat tapi kita tidak ingin menikmati dunia yang luar biasa indahnya itu untuk dirinya saja tapi Rasulullah kembali kepada kita mengajarkan ajaran Islam itu prinsip prinsip takwa terima kasih yuk minu nabi Muhammad wa yukri yu nasolah nah mendirikan sholah yang goem ini sebetulnya ada tentu kalau kita rukun iman ada rukun Islam ada rukun iman ini rukun iman ya beriman pada Allah melekatnya rasulnya kitab-kitabnya nah ini banyak kitab wakutubihi disitu waliyumil akhir sampai disitu saya perhatikan dalam Al-Quran ternyata yang masuk kategori takwa yang lima itu dan ini semuanya sifatnya vertikal jadi beriman kepada Allah bertakwa pada Allah itu salah satu elemennya itu bersifat-bersifat vertikal yang lima dan ini kemudian di ayat lain dikatakan bahwa wakhanu kolila minallali maria jaun jadi sedikit sedia malamnya untuk tidur itu orang bertakwa sedikit sedikit di waktu malamnya tidur tapi mereka seorang terlumat bahkan di waktu sahur untuk beristighfar ini dalam surah azaryat ayat 15 15 17 di sini dikatakan selamat waktunya yang digunakan tapi sisanya itu selalu terus pada Allah apa lagi yang menjadikan ketujuh karena temuan saya ada tujuh yang vertikal jadi lima harupun iman yang ditambah dari tahajud tambah lagi satu yaitu sholat dalam surah Al-Baqarah ya ya dalam surah Al-Baqarah 177 juga disitu salah satu syarat takwa adalah waktunya sholat jadi ada tujuh yang vertikal nah kemudian tujuh yang horizontal nanti kita akan bisa bahas lagi makna tadi percaya kepada Allah meletak awas sulit ya tidak ada waktunya tapi saya tentaskan dulu yang tujuh yang horizontal yang merupakan prinsip jadi ini sedikit berbeda dari sebagian definisi yang sering kita dengarkan bahwa takwa itu mengecahkan semua yang baik-baik dan menindakan semua yang buruk nah ini kalau ini yang diberikan susah susah saya kira susah kita penuhi kalau itu syarat takwa karena alisan fi mahalim aliyywa misyad jadi kita selalu salah berarti kita gak bisa menerjakan semua yang yang baik-baik meninggalkan semua yang buruk makanya saya mencoba melihat bagaimana Al-Quran melihat atau mendefinisikan atap waktu yang saya temukan tadi bahwa ada tujuh vertikal tujuh yang berisong nah tujuh yang berisong kali ini kalau kita kembali surah Tuhan korang lagi tadi kita katakan bahwa wa yukimu sholat Tuhan di mahal zat tenang yukh yukh jadi menerjakan harga tapi kalau dalam surah Al-Ibran 134 kita katakan bahwa Al-Ladina yukh kuna sisarai wadol jadi tidak ada al-malis itu atau jadi apapun yang kita bisa kontribusifkan kepada orang lain kepada sesama pada lingkungan itu sudah termasuk menangkata termasuk carama termasuk mengajar bekerja di kantor apapun tugas kita itu seharusnya masukkan kategori melenggakkan itu sepanjang kita ikhlas nah ini kuncinya itu ikhlas kemudian kemudian kita harus mendapatkan janji janji yang penting sekali dan kita jangan jangan ini lengah dengan janji penting sekalipun yang kecil-kecil kecil-kecil saya bawanya diundang 1830 saya sangat resah karena muter-muter baru sampai saya terlambat 10 menit karena itu saya berusaha komit kalau tidak bisa ya kita sampaikan kepada saya tidak bisa menang ini alhamdulillah sekarang kita ini ada HP yang bisa menyampaikan apapun dalam kesahatan kita paling tidak untuk diri kita kita berusaha on time apalagi janji-janji besar nah ini janji-janji besar yang banyak sekarang ini ya para politisi politisi yang menerikan janjinya ya tidak bisa memenuhi itu bahaya sekali para pemirsa yang saya hormat makanya tidak bisa mencapai walau anna ahlak kura aman wartaqa lakatakna alaih barakat minas sallallahu andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa makan secaya kami akan membukakan pintu rezeki dari langit dan dari ini makanya kita ini susah kalau di republika tadi ya rasio gini itu tulisannya Ekar Nasir ya dikatakan ya satu orang kekayaannya itu sebanding dengan berapa puluh juta penduduk Indonesia 52 juta katanya sekarang rasio gini turun dikit tapi turunnya itu hanya berapa pesen normal kom menjadi isu atau konsumsi media ya jadi menepati janji dalam kehidupan rumah tangga saya janji nanti pulang makan habis maghrib itu kalau makan janji anak mau belikan mainan harus kalau tidak disampaikan sebelumnya saya tadi terburuk tapi saya penuhi anak ini kalau di janji itu ingat terus lagi orang tua lagi mana mau mainannya belum masuk daripada bila Assalamualaikum Salam Dirholeh ya malah Pak mainannya mana ini memang karena itu adalah naluri naluri ingin agar janji jadi sangat manusiawi sangat mempunyai sebetulnya takut tidak melangit kemudian yang ketiga yang ketiga adalah kita harus sabar sabar dalam perjuangan dalam perjuangan dalam bekerja dalam penderita jangan mengeluh jangan komplain ejoy inna ma'al usri yusuf inna ma'al usri yusuf jadi bukan dibalik kalau saya dibalik kesulitan ada atau sesudah kesulitan ada kenikmatan ma'ah disitu ejoy dengan cara sabar akan nikmat makanya ada yang meletakkan musibah itu nikmat kalau bisa menghayati makanya ada kasih sayang Tuhan disitu apalagi kalau dalam kondisi dicoba wakil dengan bats dicoba ada cek link ya ada atau ada abut keluarga yang harus dipanggil tadi dari duluan pulang kampung daripada kita ya itu kita sabar jadi sabar itu bukan bukan istilahnya menerima apa adanya ya tapi sabar ada unsur perjuangan ada unsur struggle strive berjuang makanya ada unsur makna tabah disitu juga sabar ini berarti sangat manusia bisa tergambang bisa terhukum jadi kalau ada orang yang kelihatan tidak sabaran atau tidak menggunakan unsur takwa makanya kita juga harus ingatkan itu di mekkah menginal ya kita biasanya tolong berjuka di masjid nabawi biasanya marah sekali pedangkan lagi dalam olah musuh nah ini nanti ada khusus lagi yang keempat yang keempat itu memang jangan marah walqa di bina alba jadi selain sabar lebih khusus lagi jangan jangan suka marah jadi manusia ada yang mengatikan walqa di bina alba mengontrol emosi artinya maksudnya jangan juga apalagi kalau seorang pemimpin ya tentu kan harus menunjukkan ketidaksenangannya terhadap sesuatu yang berlangsung makanya harus menegur tapi jangan marah harus dengan cara yang baik di tempat yang baik alasan yang baik posisi yang benar sehingga yang menarahi itu yang dikasih arahan itu dia bisa merasakan menyadari kesalahannya dan bisa mengubah perilakunya ini ada beberapa temuan itu ternyata untuk bisa sehat jantung di temuan semua disertasi dokter dokter yang yang dokter ditemukan bahwa ternyata memang salah satu cara untuk bisa sehat jantung itu ya mengontrol emosi kemarahan bahkan ada riset di Eropa menemukan bahwa orang yang bisa mengontrol emosinya itu itu bisa bisa membuat dia sehat nah ini perlu kita sosialisasikan sekarang penyakit jantung ini ada penyakit pembunuh kedua dan sebetulnya kita akan diajarkan dalam Al-Quran itu obat jantung itu ya ya Allah jangan gak kamu jantung banyak itu doanya kalau bebas kawan yang menulis disertasi tadi penyakit dipengaruhi oleh surah Al-Imran dalam pengaruhi ketika di diinterview setelah promosi dokter oleh wartawan dia katakan bahwa saya sebetulnya diinspirasi sehingga mengembangkan teori teori kesehatan jantung kontrol emosi penerahan dan Nabi itu kan dalam riwayat tidak kenal ada hadisnya kalau Nabi malah itu kelihatan merah mukanya tapi tidak ada kata-kata tasar itu jadi sahabat memahami bahwa Rasulullah bagaimana kalau itu sudah merah jadi ekspresinya tentu merah muka boleh kalau ini terganti untuk mendularkan kata-kata makian muruk menyakiti rumah itu dikenal tegas tapi kan ternyata sangat penyayang makanya dia itu kalau menurut saya ngosih keras terhadap orang-orang yang tidak menerima islam tapi sangat kasih sayang terhadap orang-orang menerima nah itu umar makanya umar itu main tebas meluruskan sapi itu pakai penantang tapi kan berhasil ya insyaallah kesuksesan makanya dia balikan dalam akuran dunia prototipe asyidda'u al-fukhari itu umah minum kata kalau Allah kan wal-lahi nama'ahlu ya selalu bersama dengan Allah kalau Usman dia tahu nampas Allah dia selalu mencari untuk ma'am untuk bersama kalau Allah kan di huyuhi minatari setuju oke itu yang yang keempat yang horizontal yang kelima memaafkan kita harus bisa memaafkan orang lain dengan sifat ini yang harus kita saya kira kembangkan di dunia Islam sekarang karena kita itu dinilai terolah menjadi umat yang susah memahakan kita menampilkan dari sifat marah ketimbang ramah kita perlu mengasah ya masjifat ramah ramah ini silahkan jadi jadi silahkan kita bahas tentang ramah ramah jadi kita berusaha agar sifat ramah ramah dan ini juga sifat Indonesia sudah mulai mengatur syukurlah ada pengajian pengajian seperti ini dan masih mengingatkan dan mengamalkan sifat 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 nabi itu dalam yang sangat terkenal ya ketika baru pulang dari tori nanti ada malekat datang nabi sudah duduk di gunung dekat kawan burma malekat itu penjagaan gunung itu wahai rasulullah maaf kamu sayangkan gunung ini kemudian saya timpakan kepada orang kami apa jawaban nabi yang terkenal itu Allah maaf maaf Allah maaf ya Allah berikan berkahu karena sesungguh memberikannya tidak menadak nanti ini memakan sama dalam pacu makkah kan itu memakan dalam ayat lain bahkan sampai kepada hubungannya dengan pisas kalau ada yang terbunuh terbunuh oleh seorang tapi kalau keluarganya memahamkan itu kan bisa nah ini di Saudi Arabia saya pernah berkunjung di tempat berkulangan dauran Indonesia yang kerjanya mencuci kepala itu sudah kita masih terbunuh 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 sedih sekali karena banyak orang Indonesia tapi karena kerjaan saya begini saya berubah jadi bukan prinsip memaafkan ini sudah mulai yang yang karena sifat takwa yang sifat yang horizontal adalah tidak mengulangi sebuah perbuatan buruk jahat yang dia sudah tahu bahwa itu buruk itu jahat nah ini memang berat ya semua tadi ini kan berat selanjutnya syaratnya kalau kita kerjakan ya kan bisa kita mahat tapi kalau dikerjakan lagi it's the problem apa yang ketujuh nah ini pemukasnya Allah yuribu muslim jadi Allah yang sangat menyenangkan orang-orang yang berbuat isa perintah Allah wahsin kemah selama Allah kita harus berbuat baik karena Allah telah berbuat baik dalam ayat azariah tadi ya jadi ayat 5 tempat tadi Al-Bakorah kalau mau dicatat 1-5 Al-Bakorah 177 Ali Imran 1-4 1-3-5 Al-Ambiyah 48 49 kemudian azariah 15 sampai 18 saya tidak melihat di tempat lain lihat tentang penjelasan tentang akwa kecuali kecuali di tempat itu banyak ayat-ayat bercerita tentang takwa banyak sekali kebetulan kita ini alitaksir saya bangga sekali kemarin bisa mengerti dengan baik ditulis dalam pasien bersebut sangat bagus pasien takwa yang menjelaskan tentang makna definisi ada di himan tempat tadi dalam ayat Al-Ambiyah kemudian jahsyam na'robbam bilbaik wuminihum busa'atil musyikuh jadi mereka takut sekali dengan hari akhirat dalam ayat tadi Al-Bahra juga disitu disitu ada walakimazbirra man'amannillah waliyominah ini juga menarik ayat ini jadi Tuhan itu Islam itu tidak barat tidak timun tidak oksidental dan tidak oriental jadi kita nih sebetulnya manusia satu jagad manusia yang sangat menekankan aspek globalisasi dan global dalam pengertian yang sebenarnya karena kalau global dalam pengertian sekarang ini itu hanya universal ini universe tapi kalau dalam Al-Quran alam ini ternyata berlapis-lapis jadi bukan universe tapi multiversis yang kita baca Alhamdulillah itu kan pura banyak alam bukan satu alam kalau semua manusia sekarang ini hanya satu alam banyak banyak alam ini bukan hanya tadi robu itu menciptakan tapi mendidik detik ke detik mengawasi latak khusususin atur guaranau tidak menantuk apalagi terkidup puas mendidik rob dia kemudian menjadi tarbiyah itu mendidik fakultas tarbiyah fakultas pendidikan keburuan itu robu artinya mendidik mendidik alam dia berlapis-lapis ini kalau kita belajarin dalam fisika memang ternyata ada alam yang penuh dengan bintang kebintang jadi dunia pertama alam pertama ini yang penuh dengan bintang kebintang artinya ya kemungkinan dunia kedua ketiga tempat tadi yang Rasulullah saksikan itu tidak ada bintang tetapi keindahannya tidak mungkin lebih indah lagi dalam Rasulullah dalam Islam itu menceritakan betapa indahnya alam-alam yang dikunjungi oke jadi karena kita sudah terlanjur di bumi ini di alam dunia ini ya mau tidak mau kita harus berusaha dan kembali ke asal tusung kita tadi tempat asal-muasal Adam dan Noah itu representasi manusia jadi kita ini sebetulnya makhluk lami makhluk lami dan akan kembali ke lami makanya orang yang tidak kembali lagi ke singgah sana yang istimewa itu ada tempatnya yang lain yaitu di neraka nah tadi moderator mengatakan apakah kita itu transit ataukah kita hanya nemo-nemo saja neraka baru dimasuk ataukah hanya diperlihatkan karena nanti teknologi komunikasi sangat canggih kemudian canggih sekarang ini sudah mulai ditemukan satu persatu kecanggihan itu ini saja dulu ya waktu saya kecil gak bisa ini kok tidak ada kabelnya waktu kabel pun juga kita bingung ini kok bisa suara ke sana dan bersamaan dan kalau kita beda-beda ada getaran itu kabel itu muncul ini tidak ada ini masih lumayan karena masih dalam ruangan yang sama bagaimana yang orang yang berada di tempat lain dengan dengan apa ini lalu telpon ada kabelnya sekarang tidak ada dan nanti atau sekarang pun ya kita bisa bicara dengan siapapun di tempat yang paling jauh yang paling jauh itu bagi kiri itu kan Amerika kalau kita gali bumi lurus ke bawah itu pas kena benua Amerika dia terjawab kurang lebih 28 jam kalau kita terbang yang sama tapi kamu tidak mau persis kamu tidak berhadapan-hadapan karena memang ya diantar oleh cahaya cahaya tadi 333.000 kilometer per detik jadi satu detik itu bisa mengikari bumi empat kali karena bumi yang terdendam 10.000 jamekannya jadi akan ditemukan rahasia-rahasia Allah dalam hal ini nah ini kalau kita bicara mereka dari Allah Allah ma'alaikati malaikatnya sekarang ini dengan temuan teknologi semakin hari semakin canggih untuk memahami kerja malaikatnya sudah tidak susah cuma kan ada kecantungan orang memahami malaikatnya terlalu seolah gaib segaib-gaibnya artinya tidak bisa dirasionalkan nah kalau kita kalau memahami malaikatnya selalu bisa membuka pikiran lulus benar jangan berhenti berhenti sekarang ini contoh sudah direkam itu tidak hilang sudah masuk di youtube apa yang kita sampaikan ini kan sudah direkam oleh Allah dan itu kerjanya mereka kira mankadi makanya kalau kita ke masjid itu kan disenahkan jalurnya lain dan ketika pulang dari masjid jalurnya juga lain selama dalam hadis Allah dikatakan rumputan pepohonan pasir debu tanah semua menjadi saksi kita masuk masjid kita sholat tayatul masjid disenahkan pindah tempat ketika mau sholat dan setelah sholat wajib disenahkan pindah tempat lagi bergeser kiri kanan bawah atau atas kenapa karena ini semua tiang lantai dinding platform semua menjadi saksi atas apa tidak ada yang lepas tidak ada lepas sekarang ini kalau kita masuk ATM langsung bunyi uang anda keluar 320 ribu ke nomor ini ini kerja mereka yang terbuka dan tidak salah peristiwa Jessica dengan Mirna Soevin CCTV disiarkan di televisi berjam-jam membahas tentang bagaimana peristiwa itu tidak terjadi mulai datang mesan bola balik bayar berlindung dibalik bunga ya ini masih ada bunga sehingga tidak bisa mengetahui secara pasti karena tidak ada CCTV di arah kiri atau sebelah sini atau belakang andaikan ada itu sempurna tapi Tuhan jauh lebih canggih dari karena rekaman malaikat ini hati pun direkam pikiran makanya dalam hadis dikatakan apabila seseorang berniat untuk melaksanakan kebaikan maka dapatlah dia satu puan pahala berarti Rokib tahu dan apabila diperjakan maka dapat sepuluh sementara berarti kalau baru niat belum ditulis kalau diterjakan baru tulis satu itu pun masih agak kabur karena ada bisa dihapus dengan tawar yang sibuk ini Rokib dan rekaman itu itu bisa di rewind menanti dimensi bisa di akselerasi faster bisa rewind dan bisa menunjukkan kiri kanan atas bawah sangat canggih kemungkinan manusia akan menunggu itu nanti tapi apapun yang ditemukan manusia tentu masih kurang canggih jauh kecanggihan ya enggak kecanggihan Tuhan nanti merekam ini jadi umumannya seseorang yang memikirkan sesuatu langsung juga ditampilkan yang dipikirkan itu dan akan dilihat nanti semua siapa yang menjahkan sebesar salah pun satu perbaikan mata pasti dia akan melihat dengan mungkin bentuknya seperti kredit kartu kredit atau chips yudis bisa dilihat perlihatkan dan merasakan nah yang berbuat murung satu zar itu di 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 ke ini sudah sudah 60 menit hadirin sekalian saya tutup banyak sekali ayat yang bercerita dengan takwa Makanya kalau kita khotib Salat Jum'at Idul Adha Yudhidri Selalu kita Mada Hutbah pertama Hutbah kedua Selalu mengingatkan supaya kita Kitabullah Hakkatu Khotib Walhatahmu Tima Atau ayat lain Saya sudah bacakan dari Andakan sebuah negeri Beriman dan bertakwa Pintu rizki Dari rumah Yang kami bukakan Jadi kalau kita miskin Ya mungkin Ada kemungkinan Jadi belum bertakwa Jadi sangat Humane Manusiali Dalam ayat lain Dekatkan Ini populer sekali Pasti kalau enggak santri Wa mayat pakillah Jadi Allah Makhlul Wa yarzukuhu min haizu Layatasi Siapa yang bertakwa Dari memenuhi tadi Tujuh yang vertikal Tujuh yang horizontal ini Sebagai Pointer-pointer ini Maka Akan diberikan Jalan keluar Kepada suruh Persoalan-persoalan Yang diadak Ini kita Persoalan penyuskinan ini Tidak bisa lepas Tidak bisa keluar Yang kaya raya Ternyata bukan Orang seluruh Kita dari sini Di sini banyak Orang kita Tapi begitu Masuk di Pondok Indah Bukan di dalam Masuk Panglima Woli No pass Masuk Sudirman No Masuk Husnita Merim No Balik Semanggi Ke kanan No Masuk Rasuna Sahit Kedung pencatat lagi Bukan Sekarang ini Saya tinggal di Jelangga Bola balik UI Pancasila 10 tahun Tapi Dua tahun Tidak Dari ini Gedung-gedung Pencakar langit Muncul di Sima Tumpah Dulu Hanya ada Lima gedung Yang saya Kitung-kitung Yang tinggi Rumah sakit Pertama El Duzan Repetize The ice of Blatangan SQ Sekarang muncul Merkir Hotel Astor Ini 10 tahun Terakhir Boleh karena itu Saya biasa bayangkan Coba Tahukan Sawangan Karena 20 tahun Kedepan Sawangan Akan menjadi Seperti Sima Tumpah 20 tahun Yang lalu Rasuna Sahit Saya tidak Di sini Tapi Saya menceritakan Bahwa Jalan Kesan dulu Di sini Hanya Duh Majib Dan ketika Jalan Manta Sahit Terjadi Ya Duh Makin Menjur Rasuna Sahit Dan Kota-kota besar Lain Yang pun Dua Begitu Jalan-jalan Protokol Saya Don Dilong Tua Bukan Melih Sementara Yang berjuang Dulu Adalah Pangerah Dikudikoro Yang santri Ulama besar Ternyata Baca Bunya Babat Dikudikoro Imam Mujol Seorang Imam Tuku Umar Juk Nyatin Kiai Maja Kiai Menjuangkan Negeri Nah ini Perlu Kesadaran Bisa Takwan Kuncinya Adalah Takwan Agar Bisa Sejahtera Di sini Karena Jana Itu Ternyata Mulai Dari sini Aduha As-sama Wad Wad Jadi Muka Luasnya Di situ Lebarnya Lebarnya Baru Lebarnya Surga Itu sudah Bagaimana Panjangnya Bagaimana Dengan Luasnya Panjang Lebar Baru Luas Itulah Yang nanti Kita akan Akses Sudah Sesi Berbuat Kita Dan Kita Nanti Akan Menjadi Makhluk Yang Sangat Berdasar Sekarang Ditemukan Apabila Orang Semakin Naik Ke Langit Akan Semakin Besar Ada Temuan Sekarang Itu Black hole Sebuah Benda Yang Luar Biasa Powerful Yang Untuk Menyerah Apa Saja Yang Dan Itu Akan Melejit Dengan Percepatan Biasa Oke Jadi Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mengakses Gendaraan Bukan Hanya Secepat Roket Seperti Jodotik Ini Lebih Dari Itu Yang Bisa Nanti Kita Gunakan Untuk Kembali Ke Asal Usu Jangan Kemain Jangan Kutir Taus Jannat Jannat Lima Ada Tujuh Tingkat Jannat Tujuh Bintang Tujuh Bahkan Dari Saya Berkata Ada Rahnat Allah Keputama Walau Fadu Allah Wa Rahman Lakum Zul Min Al-Khasir Bukan Karena Keutama Anda Kalian Ada Orang Orang Tapi Neraka Juga Bintang Tujuh Yang Paling Rembara Jahan Ada Sakan 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 Orang Orang Yang Tidak Sholat Tapi Ada Wail Dan Menariknya Sekaligus Lucu Wail Ini Disediakan Bagi Orang Yang Sholat Yang Dari Komit Banyak Tiga Sholat Diluar Sholat Tidak Komit Dengan Apa Yang Dijanjikan Makanya Almar Loh Kira Yama Dahlan Itu Sepanjang Ceramah Ceramanya Yang Selalu Dikuti Selalu Dibahas Surat Al-Mah Mungkin Inilah Terbahagilah Kau Mungkin Semua Risi Prestasi Bidah Al-Mah Kau Dihah Masyarakat Dan Semoga Jangan Terima Dihah Meneruskan Tradis Itu Dan Kita Semua Masuk Dalam Kata Dihah Mungkin Yang Nanti Bisa Akses Jannah Jannah Kalau Bisa Jannah Yang Baling Indikal Saya Akhiri Nun Waktarami Wamayastu Fas Tapi Konfair Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bertranding Luar Biasa Tanggis